Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat anak parit Taukah anda Cara dalam Memberikan pengetahuan Ya Itulah dengan melalui store telling Mengapa kita Bahas itu store telling Dan mengapa Store telling itu dibutuhkan Dalam kehidupan Sahabat anak parit Apakah anda pernah Mengalami Berurai air mata Di saat menonton drama film Senetron di TV Apakah pesan dari Buku yang kita baca itu Sangat melekat dalam pikiran kita Kemudian Kita memeluk orang tercinta Di saat kita menonton film drama Nama yang romantis Telapak tangan kita Berkeringat Jantung berdeguk Saat kita menonton film yang Mengangkatkan Kemudian Pada saat kita menonton Kita merasa empati Kepada Figur yang baik Dan kita merasa benci Geram Terhadap Pemeran Film yang Jahat Saya rasa kita semua Pernah merasakan Ternyata Tanpa kita sadari Dari kecil Hingga sekarang ini Kita sudah melekat Dengan namanya Cerita Kita sudah melekat Dengan Dongeng Hikayat Film Dan sinetron Dari kecil juga Kita sebenarnya Tidak menyadari Bahwa Ada otak Di otak Kepala kita ini Namanya sebagai Amikdala Dengan mendengar Dengan melihat Kita bisa terhubung Dengan alur cerita Yang kita lihat Mampu kita tonton Karena sedikit banyaknya Kita pernah mengalami Hal tersebut Sehingga kita Bisa terbawa Emosi Terbawa perasaan Dalam menonton Mungkin Baca Jadi Cerita bisa Mempengaruhi Dalam kehidupan kita Baik secara Psikologis Emosional Maupun secara Intelektual Stortelling Yang baik Akan Membantu kita Dalam kehidupan Yang pertama Stortelling Bisa bermanfaat Untuk mengambil Hati orang lain Dengan cara Mengubah Cara berpikir mereka Kemudian Menginspirasi Memotivasi Mengubah cara Berpikir Mengubah cara berpikir Dan membujuk audien Untuk melakukan Sesuatu Tujuan yang kita inginkan Jadi Stortelling itu Sangat bermanfaat Dalam kehidupan Stortelling itu juga Dalam kehidupan Sangat bermanfaat Dalam memasarkan Produk Produk disini Bisa produk Ekonomi Produk dalam Produksi Maupun produk Dalam jasa-jasa Sosial Jasa pendidikan Dan sebagainya Kemudian Stortelling Juga bisa Bermanfaat Untuk Mempromosikan Brand kita Untuk menarik Investor Memperkuat hubungan Dengan konsumen Dan banyak hal Yang bisa kita Gunakan Dalam Memasarkan Kegiatan kita Melalui Stortelling Jadi Stortelling itu Sebenarnya Kita sudah Hidup Bergandengan Sejak dari kecil Tapi tanpa kita sadari Ternyata Stortelling itu Sangat bermanfaat Untuk dalam kehidupan kita Sangat bermanfaat Dalam segala lini kehidupan Jadi mari kita Bersama-sama Pelajari Stortelling Bagaimana Cara Berstortelling Yang bagus Agar Tujuan dari Yang kita harapkan Bisa tercapai Right Demikianlah Pengoparan singkat saya Tentang Stortelling Selanjutnya nanti Kita akan Adakan kegiatan Seminar Tentang Stortelling Bagaimana Cara kita Melaksanakan Stortelling Yang bagus Agar Stortelling Bisa memanfaat Untuk orang banyak Jangan lupa Like And subscribe Channel Anak Parit Agar Anak Parit Bisa Berkarya Lebih Maju lagi Terima kasih Sukses untuk kita semua Karena sukses sendiri itu biasa Sukses bersama-sama Luar biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati